Musium Kares Indonesia di Desa Gebang Harjo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri sedang dalam proses renovasi. Museum tersebut diperbaiki karena sempat rusak setelah dilanda banjir 2017 silam. Koordinator Museum Kares Indonesia, DIE Korup Mini mengungkapkan, perbaikan museum telah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Namun, pembangunannya sempat terhenti karena adanya wabah virus COVID-19. Perbaikan museum tersebut menelan dana sekitar RIP 4,7 miliar. Perbaikan rencananya akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama dilakukan dengan merombak teras bagian depan museum. Tangga di depan pintu masuk dikepras sehingga akan sejajar dengan halaman buka museum. Dan inilah penampakan bagian depan museum yang telah direnovasi. Kian ya warta angkringan kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan dihidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Angkringan Bodronoyo Channel.